Halo, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Selalu lagi aktivitas ibu rumah tangga setiap harinya Di sini kegiatan aku dimulai setelah pak suami berangkat kerja ya Kebetulan aku ini kesiangan bangun tidurnya Masya Allah ya Tiba-tiba setengah 6 itu aku baru bangun dan gak sempet buat sarapan Jadi tadi pagi itu aku beli uduk aja untuk pak suami Dan ini sekalian aku belanja juga ya Di sini aku beli kacang panjang harganya 4.000 rupiah Untuk bayam dan kangkung Masing-masing harganya 2.000 Dan muslada ini aku lupa ya berapa harganya Itu aku beli satu ikat aja Tempe itu 2.000 Dan ini cepi adiknya jengkol Harganya 8.500 Dan ini aku pertama kali ini beli lagi Udah sekian lama sekian purnama terlewati Masya Allah itu aku baru beli lagi ya Karena aku kabita ngelihat bunda-bunda yang masak Tongkol swir gitu kayaknya enak banget ya Dan ini aku beli daun bawang 2.000 rupiah Untuk cabainya ini aku beli 3 bungkus aja 2.000 rupiah ya Kalau untuk cabai jablai sama bawang merah Kemarin tuh aku udah beli di tempat langganan aku gitu Masya Allah ya pas dateng aku tanya Setengah kilo itu harganya 15.000 rupiah Alhamdulillah banget itu udah turun Langsung deh aku beli Walaupun belum lengkap ya Berhubung kemarin itu aku datengnya sore Jadi udah banyak yang hamis gitu Tapi gak apa-apa nanti aku beli yang di deket rumah aku Disini ini ada sisa tempe Ini tuh sayang banget ya Udah menguning gitu itu mau aku buang aja deh Kalau diolah juga kayaknya kurang enak gitu ya Jadi mau bazir kan Yang kanya nih kalau aku beli tempe itu satu-satu aja Biar langsung habis gitu Dan ini untuk tongkolnya nih aku simpen kayak gini aja ya Karena besok insya Allah nanti mau aku olah Mumpung anak aku masih tidur Jadi aku langsung mau masak aja Masak simple aja ya untuk kali ini Tapi sebelum itu ini aku mau bersih-bersih bagian wastafelnya Disini tuh banyak banget Bintik-bintik hitam Kalau di kameranya sih mungkin gak terlihat ya Kalau langsung itu banyak banget Karena ini bekas tetesan air Mungkin menggenang gitu Karena untuk peniris piring aku itu Gak ada buat tatakan airnya gitu Jadi langsung masuk ke sini Untuk bersihnya ini aku cuman pake sunlight aja ya Digosok-gosok Pake spon kawat kayak gini Gak apa-apa deh ya Paling-paling baret-baret kecil aja Kalau memang gak ada peniris airnya Jadi harus lebih sering deh ini dibesihinya Biar gak merusak mata gitu ya Hitam-hitam Dan ini udah selesai Jangan salpok itu bagian bawah Udah mengelupas Udah berkerak gitu ya Sayang banget kan Kalau dibuang Atau diganti Selagi masih bisa digunakan Kenapa enggak gitu kan ya Disini tuh aku sambil buru-buru gitu Karena aku takut Anak aku naura itu kebangun Dan dia langsung minta makan gitu Kebetulan akhir-akhir ini Semenjak dia aku berhentiin minum susu gitu Dia itu pas bangun tidur Mintanya makan Walaupun awal-awal Dia masih minta susu Dan aku gak kasih Karena memang gak aku Isi ulang tanpa susunya Alhamdulillah sih Dia gak nangis Kalau minta susu Paling ngomong aja gitu Terus-terusan Walaupun udah aku bilang Tetep aja minta susu-minta susu Tapi gak sampai nangis sih Aku lagi mencoba untuk memberhentikan dia minum susu Karena kalau gak digituin Kalau kita gak tega Kayaknya sampai SD pun Itu gak akan berhenti-berhenti ya Menurut yang aku lihat Dari tetangga aku gitu Udah masuk SD Masih suka minum susu formula Gak salah sih sebenernya Tapi kan lumayan gitu ya Uangnya Sebenernya sih Bukan uangnya yang dipermasalahkan Cuman kalau minum susu terus Naura itu jadi males banget Buat makan Sehari itu paling banyak Cuman dua kali makan gitu Tapi Alhamdulillah Semenjak aku kurangin susunya Dan sampai gak minum susu Itu dia Sampai empat kali makan Masya Allah kan ya Jadi seneng kan aku melihatnya Jadi makanan yang aku buat pun Alhamdulillah gitu Dia suka Dan habis Jadi sekarang aku mau buatin Sayur bayam aja Ini bening Gak pake cabai Paling cuman pake irisan Bawang merah Bawang putih Kayak gitu aja Paling gak pake tomat Berhubung disini Aku juga gak ada tomatnya Jadi ya sudah Cuman irisan Bawang merah Sama bawang putih aja Disini aku Motong-motongnya Untuk bagian batangnya itu Dikupas lagi ya Tapi mungkin aku juga Sebagian dari temen-temen Bunda-bunda Aku pernah lihat Itu gak dikupasin Mungkin gak apa-apa ya Sesuai selera aja Berhubung aku kebiasaan Dari umi aku Kayak gitu Ngupasin bayamnya Jadi aku juga Kayak gitu deh Ini lumayan banyak ya Satu ikat Murah meriah Rp. 2.000 aja Bisa jadi menu masakan Di pagi hari Untuk bayam ini Harus langsung habis sih Kira-kira Dua kali deh ya Kalau setahu aku 8 jam itu Harus segera dimakan Karena kalau misalkan Lewat hari 8 jam itu Kenapa gitu Oh ya kayak gitu deh Kalau mungkin temen-temen Ada yang tau kenapa Silahkan ya Komen di bawah Kita sharing-sharing aja Untuk masakan sayur bayam ini Kalau menu kreatif lagi Bisa ditambahin macam-macam ya Seperti jagung Merhubung anak aku Gak suka jagung Jadi itu aku Sayur bayam aja deh Lanjut Ini aku mau bersihin seladanya Disini itu seladanya bagus ya Panjang gitu Hijau Makanya nih aku beli Mumpung lagi ada Jarang-jarang banget nih Warung di deket rumah aku Beli selada Kayak gini Kalau makan selada ini Enaknya itu Dicocol sambal Sama sayur asem Itu udah nikmat banget sih Menurut aku Tambah Ikan asin Beuh itu Makanan ternikmat Di desa ya Mungkin ada sebagian Temen-temen juga Ada yang gak pernah Makan ikan asin Tapi gak apa-apa ya Cobain deh Enak kok Cocol sambal Nah disini Aku lagi isi air Untuk rebusan Bayamnya Tapi sebelum itu tuh Aku udah rebus Untuk telurnya Itu aku rebusnya Cuma 6 biji aja Dan alhamdulillah Ini udah selesai Tinggal aku angkat aja Gak lama-lama Dan disini tuh Bagus banget ya Gak ada yang pecal Alhamdulillah Sebelum dikupas Ini kan panas banget Aku mau Diemin dulu Direndam Pakai air Keran Aja Aku sih Gak pakai Isian-isian Apa ya Mungkin kan ada tips Dan triknya Biar lebih Bagus Dikupasnya gitu Cuma aku itu Gak pakai apa-apa Dilanjut Aku bersihin Percabiannya Untuk bumbu Baladuk telur Tapi disini Untuk cabainya Mau aku buangin Bidinya Biar gak pedes ya Naura itu Biar makan juga Lumayan kan ya Karena kemarin itu Dia Lihat temen-temennya Pada makan Dan dia cobain makan gitu Biasanya kan Kalau di kampung Kalau ada anak yang satu makan Suka pengen ikut-ikutan makan Tapi kalau di rumah itu Suka susah banget gitu makan Padahal menu-nya sama gitu kan Kalau lagi main Sambil makan Itu kayaknya mereka Pada nikmat Laper Lari-larian Jadi kali ini Mau aku buatin Tapi untuk cabainya Ini aku gak banyak-banyak aja Ini cuman beberapa biji Karena kan Telurnya juga Cuman ada 6 Nanti Kalau mau pedes lagi Biasanya aku nyambal ya Tapi kali ini Aku gak nyambal dulu deh Mumpung pak suami juga Udah berangkat Kerja kan Kalau untuk Pekal pak suami Mungkin nanti Aku cabain yang pedes Karena dia itu Suka banget ya Kalau yang pedes-pedes Biasanya kalau aku Gak bikin sambal Yaitu pakai Saos ABC Buat penambah Rasanya gitu Oke disini Aku mau Iris-iris Perbawangannya Bawang merah Sama bawang putih Untuk Isian Sayur bayamnya Disini aku pakai 2 siung bawang putih Sama 1 siung bawang merah Aja Yang agak besaran Ini aku gak pakai Banyak-banyak ya Ini buat Berasa aja Sedikit Nanti mau aku Masukin 1 bungkus Masak Ini ditunggu Sampai mendidih Langsung Dimasukin bayamnya Ini sangat bagus Buat kesehatan ya Buat anak-anak juga Jangan sampai Anak-anak itu Gak suka sama Sayur-sayuran Jadi Sedari dini Kita harus Membiasakan ya Kan banyak juga Anak-anak yang Gak suka sayuran gitu ya Mungkin karena Gak dibiasain Atau enggak Emang belum waktunya Seperti naura Dulu itu Dia cuma makan Sayur wortel aja Tapi lambat laung Semakin besar Itu ada beberapa Sayuran yang bisa Dia makan Untuk bayam ini juga Ini alhamdulillah Ini udah dicoba ya Sama naura makan Itu bisa dia makan Karena memang mungkin Udah waktunya gitu Tapi Bagi teman-teman Atau bunda-bunda Yang misalkan Anaknya susah makan Mungkin belum waktunya ya Kita bersabar aja Kan setiap perkembangan Anak-anak juga Berbeda-beda Ada misalkan Anak 2 tahun Itu udah bisa ini Kok anak saya Belum bisa Jadi kita bersabar aja ya Yang penting Bunda-mudanya Tetap semangat Untuk mendidik Anak-anak Tercintanya Oke disini Untuk telurnya Ini bagus ya Alhamdulillah Gak ada yang robek Kalau itu ada yang Kelihatan kuninya Memang pas ke bagian Bagian tipisnya gitu Jadi kerobek sedikit Dilanjut Untuk menggoreng telurnya Disini aku punya Tips sedikit aja nih Untuk menggorengnya Kita biarin Minyaknya itu Panas banget Seperti aku ini Aku percepat aja Itu nunggu apinya Sampai benar-benar Panas Jadi untuk proses Menggorengnya itu Cepat ya Dan disini itu Meletup-letup Langsung deh Ini aku kasih obat Penenang Yaitu tepung terigu Biar gak meletup-letup Dan langsung Dibalik-balik aja ya Proses penggorengan Kalau minyaknya Lagi panas ini Gampang banget Itu bisa buat Kulit telurnya itu Langsung menguning gitu Karena disini itu Ribet Jadi aku ganti Ini pakai Sodet Kalau disini itu Bagusnya sodet Ya bukan Sutil-sutilan Ini itu gak lama-lama Kalau yang putihnya Udah Hitam semua Udah menguning Kan hitam ya Kalau hitam itu Gosong Jadi langsung Aku angkat aja Kayak gini Jadinya Alhamdulillah Ini cantik ya Masya Allah Mungkin ini Cahaya agak terang sih Jadi kurang kelihatan Tapi itu aslinya Bagus Dilanjut Ini untuk Menggoreng Perbumbuannya Kebetulan ini Aku Airinnya Kebanyakan Jadi ini Sebelum dimasukin Minyaknya Aku Surutin dulu Langsung Dimasukin Minyaknya Dan lagi-lagi Ini kebanyakan Minyak gorengnya Tapi gak apa-apa Kita oseng-oseng aja Menunggu sampai Surut Sampai matang Lalu Dibumbuin Untuk bumbunya Ini aku Cuman pakai Masako Sama gula Aja Sedikit Ini aku pakai Masakonya Kira-kira Setengah Tapi tergantung Temen-temennya Sukanya bagaimana Mungkin kalau agak asin Boleh deh Itu satu Saset juga Dan sebelum dimasukin Itu Aku Siramin air dulu ya Biar agak Becek-becek gitu Kayak gini deh Tinggal di Oseng-oseng Sampai Meresap Kembali Simple kan Untuk hari ini Hanya Dua menu Masakan aja ya Dan ini Langsung aku Angkat aja Gak lama-lama Dan untuk Tedaunannya Ini gak usah Dibawa ya Ngebala-balain aja Dan gak dimakan Pula Ini cuman Wangian aja Sih ya Jadi tinggal Diangkat Untuk telurnya Aja Kayak gini Alhamdulillah Udah selesai Simple ya Kalau misalkan Bahan-bahan Di kulkas itu Habis Kalau telur masih ada Boleh nih teman-teman Dibuat Kayak gini Dan ini Setelah selesai Jangan lupa ya Kita bersihin Langsung Tembok-temboknya Ubin-ubinnya Biar lebih Kincelong lagi Biar Awet ya Gak banyak Noda-noda Bekas Masakan gitu Jadi langsung Dibersihin Kan biar enak Pas masak lagi Itu nyaman deh Habis dari sini Aku langsung Beres-beres Yang ada Di dalam rumah Yaitu yang pertama Pastinya Kamar Ini penampakan Setelah Naura bangun tidur Tadi Ini rencananya Mau aku ganti Spray ya Karena udah gak nyaman banget Dan tadi Di meja itu Belatak banget Ada paket-paket Yang belum aku unboxing Nanti D Di next waktu Mau aku unboxing ya Rencananya nanti Alhamdulillah Ini aku udah beli Peralatan Perintilan Yang ada di dapur Nanti mau aku unboxing Perintilan Yang ada di dapur ya Pelengkapan dapur Untuk makeover Dan dilanjut Untuk bersihin Kasuring ya Seperti biasa Ini kita turun-turunin dulu Masya Allah Ini segala ada Baju Naura ya Karena dia itu Kalau malem Telanjang gitu Pasti selalu dibuka Jangankan tidur Kalau misalkan Laki di rumah Lagi main handphone Dia itu suka Buka baju gitu Buka jalannya ya Kalau kecuali Kalau keluar gitu Keluar rumah Aku suruh pakai Bajunya dulu Kalau enggak Ya gak boleh main Dan ini Jangan salpok ya Sama warna Kasurnya Masya Allah Itu udah hitam-hitam Coklat-coklat Udah dekil banget deh Pokoknya Bekas susu Sama ompol Naura Tapi gak apa-apa deh Karena di bawah ini ya Bagusnya sih Pakai vakum gitu Biar lebih bersih Tunggu pun hilang Tapi gak apa-apa Mumpung belum ada Nanti kita Persiapin buat budget Vakum cleanernya Untuk sekarang ya Spraynya aja Yang penting Membersih ya Sering-sering aja Diganti Biar nyaman Untuk sekarang ya Kita pakai sapu lidi Aja deh ya Dulu Mumpung disini Juga banyak sawit Gitu kan Kita manfaatin aja Buat bersihin kasur Oke teman-teman Terima kasih ya Yang sudah menonton video aku Sampai akhir ini Terima kasih juga Yang suka menonton Tapi gak komen Terima kasih banyak banget ya Jangan lupa Jangan lupa mampir-mampir lagi Dan terus dukung aku ya Channel Laura Andara Jangan lupa like, komen, dan subscribe Yang belum subscribe Sampai jumpa di next video ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe